Masa ikan pindang tanpa minyak dengan bumbu ngasal Nah ini kuahnya cocok banget dimakan pakai nasi Apalagi lauknya kerupuk gini Wah pas banget Rasanya enak, sedap, mantap Halo semuanya Nah bersama lagi saya disini Kali ini aku punya ikan pindang Gede-gede sekali ya ikan pindangnya Ini aku beli 20 dolar satu piring Murah meriah Ini aku mau masak pakai tomat cabai hijau Dan kali ini aku mau bumbunya tak blender Dicoba ya Nih disini ada tomate Sudah saya cuci tapi belum saya potong Kemudian cabai hijau Jangan lupa nih daun jeruk Nah ini bumbunya Ada cabai bawang merah, bawang putih Saya kasih sedikit kencur Tidak lupa santan Aku pakai santan yang ini Aku suka pakai santan yang ini Tidak tahu kenapa Oke langsung aja ya Kita blender untuk bumbunya dulu Oke langsung nih Cabai, bawang merah, bawang putih Ada sedikit kencur Dimasukkan ke blender Kemudian di blender kasar Sebentar aja blendernya Langsung dibuka Oke sebentar kan Kasar kayak gini aja Sudah Saya langsung iris tomate Kemudian tak taruh di bawah Biar nanti ikannya itu lebih sedek Langsung ditaruh wajan kayak gini Gampang banget Meskipun cemplung-cemplung kayak gini Cara masaknya Tapi rasanya tuh enak banget Bumbu Saya taruh dulu Sedikit Ditaruh bawah Nanti sisanya ditaruh di atas Nah ini ikan Ditata di atasnya kayak gini Gemoy besti nih Ikan pindangi Tuh Ini simpelai Oke Setelah ikannya ditata kayak gini Ini tomat Dimasukkan di atasnya Pokoknya aku masak Ini yang simpel-simpel Nah ini bumbunya Taruh lagi di atasnya Taruh semua aja ya Dilatain Biar nanti ikannya tuh Rasanya lebih sedek Ada sisanya Saya taruh air sedikit Ini cabai Nanti buat taburan Biar rasanya makin mantep Lagi demam cabai hijau ya Mirisnya sembarangan aja Sisi kan dulu disini Buka kompornya Kali ini langsungan aja ya Aku gak punya kunyit Jadi langsung taruh garam Secukupnya Gula Oke Sekarang langsung aja Santan Dimasukkan Ini aku pakai Santan kentalnya ya Nah dimasukkan semua Satu kaleng Nah karena di kaleng ada sisanya Jadi ini saya tambahkan air Kemudian daun jeruk Ini dikeruas aja Langsung dimasukkan Ini cabai hijaunya Juga saya masukkan Nah ini saya tambahkan air lagi Sedikit atau secukupnya Oke Yang terakhir Penyedap rasa Nah ini langsung aja Ditutup Nah tidak lama-lama Ini udah mulai mendideh Dicoba dilihat ya Hasilnya seperti apa Saya buka dulu Tuh kan Baunya udah harum Dan ini biar matang Merata Ditutup lagi Nah ini nunggu sampai matang Kira-kira 7-8 menit Ikan pinang Seperti ini Sudah matang Nah tidak lupa Daun bawang putihnya Dimasukkan Biar baunya makin harum Nah ini besti Ikan pinangnya Sudah kelihatan matang ya Saya mau incip dulu Rasanya sudah pas apa belum Kalau sudah pas Tinggal dimatiin kompor Oh Cus banget Manis Sedep Sedep Ikan pinang Cabai hijau ini Kerasa banget Tomatnya Kerasa banget Nah karena ada tomatnya Jadi warna kuahnya ini Agak kekuningan Nggak usah dikasih kunyit Nah ini Ikan pinangnya Udah mulai matang Dan ikan pinang itu Kalau direbus Jadi keras kayak gini ya Kalau belum matang Dia itu masih lembek Dan gampang Merotoli Ya Allah Basahnya jauh Metumeneh Nah oke Kayak gini Ini Kalau udah pas Rasanya Ini kan pinangnya juga Udah matang Sekarang siap disajikan Oke Sekarang saya matikan Kompornya dulu Kemudian diangkat Nah ini Masakan pun udah matang semua ya Dan sebelum makan Jangan lupa berdoa dulu Terima kasih Amin Mari makan nih Ikan pinang Cabai hijau Bumbu kencur Oh sedap Ini makannya harus tambah Kuah-kuah sedikit Terus cabai hijau Daun bawang Tomat Kok enggak olah yuk Sedap Makannya pakai tangan yuk Enak kan pakai tangan Kitang pinggang Kita pakai tangan Pakai lempuk Anak krupuk nasi banyak juri juri nya itu di bagian perut sama tengah ya pinggirnya gak cah wah wah ya hmm wuh wuh enak soalnya tapis ini enaknya baru krupuk hmm 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 satu suapan aku hmm 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 mas banget pokoknya kalian gak percaya nih masakan coba sendiri masak di rumah seperti ini gak usah minyak soalnya minyak itu mahal jadi masaknya seperti ini aja oke udah ya aku akhiri segian dulu untuk kali ini aku mau makan dulu jadi sampai ketemu di video berikutnya tada 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 oke sebentar